Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan saya Bu Suswadi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10 Sebelum mulai pelajaran, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan segala rahmat dan topik hidayanya kepada kita Sehingga kita bisa belajar dalam kondisi sehat walafiat Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Besar SAW Karena perjuangan beliulah menyiarkan agama Islam yang hak Agama yang diridui oleh Allah SWT Semoga senantiasa kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkai Amin Ya Rabbal Alam Nah anak-anak, sebelum mulai pelajaran, tentunya kalian masih ingat visi-misi SMK Wai Tasim Mari kita ucapkan bersama-sama untuk mengingat kembali Visi-misi SMK Wai Tasim Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlu suna wal jamaha Nah, anak-anak materi kita kali ini masih tentang teks eksposisi Melanjutkan materi minggu lalu Sebelum menginjak pada materi teks eksposisi anak-anak Kita terlebih dahulu harus mengetahui kompetensi dasar Kompetensi dasar pada teks eksposisi ini adalah 3.3 mendeskripsikan permasalahan argumentasi pengetahuan dan rekomendasi Kebasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca 4.3 mengembangkan isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi Teks eksposisi secara lisan dan atau tulis 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaitan di bidang pekerjaan 4.4 mengkonstruksikan teks eksposisi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi Struktur dan kebahasaan Tujuan pembelajaran teks eksposisi 1. Melalui membaca intensif, tanya-jawab, dan diskusi tentang teks resensi Peserta didik mengenali definisi berupa Permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi, teks eksposisi dengan tepat 2. Melalui membaca intensif, tanya-jawab, dan diskusi tentang teks resensi Peserta didik mengenali definisi, pengetahuan, pengetahuan, rekomendasi, teks eksposisi dengan tepat 3. Melalui membaca intensif, tanya-jawab, dan diskusi tentang teks resensi Peserta didik mengenali definisi berupa 4. Melalui membaca intensif, tanya-jawab, dan diskusi tentang teks resensi Peserta didik mengenali definisi berupa 4. Melalui membaca intensif, tanya-jawab, dan diskusi tentang teks resensi Setelah kalian tahu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran Maka masuk pada materi pembelajaran mengenai teks eksposisi Pengertian teks eksposisi Teks eksposisi merupakan teks yang berfungsi memberikan klarifikasi, menjelaskan, mengevaluasi persoalan Dari tulisan ini, penulis bermaksud memberikan informasi atau petunjuk kepada pembaca Struktur teks eksposisi Struktur teks eksposisi ini ada tiga 1. Penyataan pendapat 2. Argumentasi 3. Penegasan Penjelasan mengenai struktur teks eksposisi 1. Penyataan pendapat Atau disebut tesis yaitu pendapat, gagasan, dan keyakinan penulis 2. Argumentasi yaitu pendapat-pendapat yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dipaparkan penulis Argumentasi dapat berbentuk urean, data-data, angka, grafik, gambar, dan contoh-contoh 3. Penegasan ulang yaitu berupa simpulan Ciri kebahasaan teks eksposisi Bahasa adalah media komunikasi, baik lisan maupun tulisan Dengan demikian, sebuah teks tentu mengandung unsur kaedah kebahasaan Baik yang berkaitan dengan kata, kalimat, paragraf, maupun wacana secara utuh Unsur-unsur kebahasaan pada teks eksposisi 1. Menggunakan nomina atau kata benda Dan pronomina atau kata ganti 2. Menggunakan kata leksikal verba atau kata kerja Adjektif atau kata sifat Adverbia atau kata keterangan 3. Menggunakan kata hubung atau konjungsi 4. Menyajikan argumentasi secara urut 5. Menyatakan sikap penulis Menyatakan setuju atau tidak dari isi teks yang telah dipaparkan Jenis-jenis teks eksposisi 1. Tekst eksposisi definisi Menjelaskan pengertian sesuatu 2. Proses menjelaskan proses terjadinya atau proses pembuatan atau cara kerja 3. Tekst eksposisi analisis Menjelaskan dengan menggunakan bagian-bagiannya 4. Tekst eksposisi ilustrasi Menjelaskan dengan contoh-contoh 5. Tekst eksposisi klasifikasi Menjelaskan dengan cara mengkelompokkan 6. Tekst eksposisi pertentangan Berisi pertentangan antara sesuatu dan yang lain 7. Tekst eksposisi berita Berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian Langkah-langkah menganalisis teks eksposisi 1. Membaca ulang teks eksposisi 2. Amatilah struktur isi Pengetahuan dan urutan kejadian 3. Berilah tanda bagian-bagian yang kurang atau salah pada teks tersebut 4. Betulkan kesalahan-kesalahan yang telah Anda temukan Di samping ada langkah-langkah menganalisis teks eksposisi Ada juga langkah-langkah mengkonstruksi teks eksposisi 1. Tentukan jenis 2. Tentukan tema 3. Tentukan draft 4. Buatlah kerangka 5. Kembangkan kerangka 6. Penyuntingan 7. Abstraksikan Anak-anak demikianlah materi tentang teks eksposisi Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kalian Dapat ibu simpulkan bahwa teks eksposisi merupakan teks yang berfungsi memberikan informasi atau petunjuk kepada pembaca Ada pun struktur teks eksposisi ada 3 Kaedah kebahasaannya ada 5 Dan jenis-jenis teks eksposisi serta cara menganalisis dan mengkonstruksi sudah ibu jelaskan Tugas kalian jangan lupa dikerjakan Demikianlah saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih